Baik, nah ini jamaah luar biasa nih, tadi sudah dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Memang kita bicara soal monafik, itu memang jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita harus... Jadi solusinya jangan kasih panggung. Betul, jangan kasih panggung dulu ya. Jangan ikut emosi. Jangan kepancing. Jangan terpancing ya, betul Masya Allah. Nah, baik jamaah Al-Quran memberikan solusi dari berbagai permasalahan dan ujian kehidupan dan termasuk membahas mengenai orang-orang yang bermuka dua bahkan monafik. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke dalam segmen Al-Quran Menjawab. Silahkan Habib Muhammad dan Ustadz Bilal Ataki. Awal penyebab seseorang melakukan hal bermuka dua dan tega berbicara bahkan menghina orang di belakang saling sindir, saling mencari sensasi, dan hingga saling menfitnah. Semua berawal dari sebuah penyakit yang bernama dengki. Mari kita dengarkan Al-Quran Menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 15. 16. 16. 16. Maha suci Allah dengan ayat yang sangat mulia. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam ayat yang mulia tersebut. Memang orang-orang munafik ini ketika kita mendapat kebaikan, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengharapkan nikmat tersebut hilang. Sehingga ketika kita mendapatkan kenikmatan mereka bersedih. Terkadang bahkan ada yang marah ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sifatul munafikin, ini adalah sifat orang-orang yang munafik akan tetapi apa yang bikin mereka senang, apa yang bikin mereka bergembira ketika nikmat tersebut hilang dari diri kita. Ketika kita sakit atau ketika kita mendapatkan satu kebangkrutan atau ketika kita jatuh. Mereka orang munafik ini senang, bahkan mereka ceritakan kepada orang-orang kekurangan kita. Mereka ceritakan kepada orang-orang bagaimana kita dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kasih kuncinya apa? Takwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan hiraukan mereka, terus bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya jamaah, terkadang orang yang berbuka dua atau orang yang munafik dan ngomongi orang di belakang mereka merasa bisa menipu diri kita atau menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka kurang sadar, terkadang itu adalah mereka menipu diri mereka sendiri. Kita dengarkan Al-Quran menjawab. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Subhanallah, ini pun dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang munafik mengatakan kami beriman kepada Rasulullah s.a.w. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mereka melencong belok jauh dari jalannya Rasul s.a.w. Niat mereka ingin menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjawab, niat mereka ingin menjauhkan, menipu supaya tidak tertulis dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah tertipu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu amal perbuatan mereka semuanya. Sehingga sebenarnya mereka bukan menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik ini mereka bukan menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebenarnya orang-orang munafik adalah mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar dengan kesalahan mereka sendiri. Ini jelas dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jallah jalaluh wa ta'ala 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 matuh. Oleh karena itu jangan pernah kita punya sifat munafik. Orang yang munafik adalah bahan bakarnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghidupkan api berkobar dengan niat mereka menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak tahu, tidak terasa bahwa mereka telah menipu diri mereka sendiri. Jama'ah o jama'ah jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan media sosial. Tetap di Islam itu indah. Jama'ah o jama'ah alhamdulillah. Alhamdulillah.